Wajan Rasulullah adalah Sebelum disintakan alam semestahi Nur Nabi Muhammad SAW Allah Sintakan terlebih dahulu Sebelum Nabi Adab disintakan Nabi Muhammad Telah sinta terlebih dahulu Mengapa kita wajib Sintai bagi kita Nabi Muhammad SAW Karena Rasulullah Diutus sebagai rahmat Bagi semesta alam Beliau diutus Allah Untuk mengeluarkan umat manusia Dari kegelapan jahiliah Menuju cahaya Islam Menuju kesempurnaan Beliau adalah tauladat kita Suri tauladat kita Jalan bakter kita yang benar Beliau adalah insat kami Insat baripurna Yang berakhlak adung dari dia Oleh karena itu Beliau memberi syapaan Bari pelaku pencinta dosa-dosa Bahkan Rasulullah katakan Rasul berani menjamin Di antara umat Rasulullah Beliau juga sang memiliki syapaan Syapaan adalah pertolongan Rasulullah Dimana manusia membutuhkan pertolongan Pada di dunia ini Sampai ke akhirat Rasulullah selalu memberikan syapaan Kepada mereka Mereka yang mencintai Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah pernah datang Syapaati Ya syapaati ahlil kabar imin umati Syapaati ahlil kabar imin umati Hadis riwayat Imam Abu Daw'at Bermudi Wabayimma Hadis ini begitu kuat bahkan Imam-imam hadis Semua mengatakan Suri hadis ini Syapaati Syapaanku Pertolonganku Diperuntukkan Bagi pelanggu dosa besar Di antara umat Rasul sendiri menangkakan Syapaat Rasul Pertolongan Rasulullah Untuk umat Rasul Yang berdosa besar Bagi mereka yang berdosa besar Rasulullah akan menggapai tangan mereka Manakala mereka senang Dengan Rasulullah Manakala mereka senang Dengan pelajian Rasulullah Manakala mereka senang Dengan Rasulullah Sekalipun umat Rasulullah Banyak yang berdosa besar Syapaati Di umat ahlil kabar imin Syapaatku Kepada mereka Terdosa besar dari umatku Tentu Bagi mereka yang senang Kepada Rasulullah Bagi mereka yang cinta Kepada Rasulullah Sekalipun mereka Terdosa besar Rasul berjanji Syapaat ini Umat ahlil kabakir Syapaatku Pertolonganku Untuk umatku Yang berdosa besar Manakala mereka Mereka cinta Kepada Rasulullah S.A.W Bahkan balik Di zaman Rasulullah S.A.W Mereka mereka yang Berdosa besar Tetapi cinta kepada Rasulullah Rasul senang Bahkan dijamin Surga oleh Rasulullah Nukman Sahabat Rasul Yang begitu cinta Kepada Rasulullah Beliau itu Mereka Masih suka Bermabukat Masih suka Bermaksiat Tapi Rasulullah Tapi Rasulullah Begitu cinta Kepada Nukman Kenapa Karena cintanya Nukman Benar-benar Dari hatinya Sekalipun Nukman itu Beraklah yang Tidak baik Bermolar yang Tidak baik Tetapi kepada Rasulullah S.A.W S.A.W Begitu cinta Bahkan Rasulullah Menunggu Nukman Setiap tahun Di pasar Di tengah-tengah pasar Setahun sekali Dari berniaga Rasulullah Menunggu Nukman Di pasar Kenapa ya Rasulullah Aku menunggu Nukman Untuk apa ya Rasulullah Aku hanya Sekedar Ini Bercanda Dengan Nukman Nukman Selalu Membuat Senang Rasulullah Dengan cerita-ceritanya Bahkan Nukman Banyak kisah Desa Nukman Yang nakal Tetapi Nukman Adalah Orang yang Benar-benar Cinta Kepada Rasulullah Sampai-sampai Rasulullah Katakan Dia Berada Pada Sisi Dia Nanti Di surga Bersama Karena Membuat Senang Rasulullah Membuat Terdawar Sampai Dikrah Rasul Terlihat Oleh Orang Lain Karena Cangganya Kepada Rasulullah Tentu Bercandanya Bercanda Yang Baik Yang Berdasarkan Canggan Rasulullah Tidak Seperti Yang Bercanda Dengan Kata-kata Yang Kesar Dengan Kata-kata Yang Joro Dengan Kata-kata Binada Ini Yang Rasulullah Tidak Cuka Rasulullah 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 Ketika Akhirat Nanti Umat Manusia Mengajak Satu Sama Lain Berkata Ketika Kita Kumpulkan Di Padang Masyad Semua Kumpulkan Di Padang Masyad Berbaris Ada Yang Kepanasan Ada Yang Kedinginan Bahkan Ada Yang Berguling-guling Karena Saking Panasnya Mereka Tukar Kesempatan Rasulullah Ketika Itu Mereka Berkata Mari Kita Kepada Bapak Kita Nabi Adam Untuk Mendapatkan Pertolongan Minta Pertolongan Kepada Baginda Adam Tapi Adam Menjawab Silahkan Kepadamu Aku Tidak Kepunyai 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 Pertolongan Mintalah Kepada Nabimu Datang Kepada Nabimu Nabimu Pintah Pertolongan Juga Apa Tata Nabimu Datang Saja Kepada Ibrahim Nabi Ibrahim Berkata Aku Tidak Samput Menolong Kalian Datang Kepada Nabi Musa Kepada Nabi Musa Begitu Nabi Musa Berkata Datang Kepada Nabi Isha Begitupun Nabi Isha Mengatakan Aku Tidak Dapat Menolong Kalian Semua Datang Kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Keliallah Yang mempunyai Satu-satunya Suhafah Di dunia Ini Baik Di dunia Mampu Di akhirat Akhirnya Manusia Berbondong Menuju Rasulullah Menemui Rasulullah Ya Rasulullah Ya Muhammad Rasulullah Tolong Kami Di hari Pembalasan Di hari Penumpulan Manusia Seluruh Alam Kini Tolong Kami Lalu Rasulullah Menitikkan Air Mata Melihat Umatnya Yang Begitu Sedih Bahkan Rasulullah Ketika Mau meninggalkun Rasulullah Masih Mengingat Umatnya Umati 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 Yang Dia Sebut Umatnya Yang Dia Sebut Umatnya Bukan Harta Bendanya Bukan Kendaraannya Bukan Istriya Tetapi Umati Umati Aina Umati Aina Umati Aina Umati Di Padang Masa Rasulullah Bersujud Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Sujud Dengan Sujud Yang Sebentar Tentarnya Sujud Kepada Allah Ya Robb Tolong Umatku Ini Angkat Wajahmu Angkat Kepalamu Aku telah Memberikan Engkau Sukuah Pertolongan Engkau Bisa Menolong Siapa Yang dapat Engkau Tolong Maka Rasulullah Memberikan Kesafaatnya Kepada Mereka Mereka Yang Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Assalamuala Rasulullah 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 Sholat Kita Ibadah Kita Tidak Akan Sampai Dihadapan Rasulullah Kita Sholat Belum Tentu Dihadapkan Kepada Rasulullah Jangan Kita Belum Tentu Dihadapkan Kepada Rasulullah Saudara Kita Belum Tentu Dihadapkan Kepada Rasulullah Ibadah Kita Belum Tentu Rasulullah Senang Dan Dihadapkan Kepada Kita Tetapi Ada Satu Yang Langsung Berhadapan Dengan Rasulullah Apakah Itu Sholawat Kita Kepada Rasulullah Siapa Yang Bersolawat Kepadaku Satu Kali Maka Allah Akan Aku Akan Membalas Sepuluh Kali Lalu Sekian Banyak Al-Nusri Di Alam Jagad Ini Bisakah Rasulullah Menjawab Bisa Sebagaimana Kita Bisa Mematikan Lampu Wiser Ini Seluruh Alam Dengan Menetan Tombol Satu Tidak Perlu Kita Matikan Satu Satu Tukup Menetan Tombol Satu Maka Semua Akan Mati Begitu Juga Rasulullah Orang Yang Bersalah Rasulullah Ada Rasulullah Israh Dan Mikran Tapan Ketika Allah Israh Mikran Waktu Itu Menerima Perintah Sholah Di Dalam Perjalanan Bertemu Dengan Berbagai Kejadian Ada Yang Berwajah Macam Macam Ada Kelakuan Manusia Macam Macam Ada Yang Menanam Har Itu Ada Yang Menanam Tiba Tiba Terbakar Mereka Amal Mereka Harus Ada Yang Menanam Tunggu 700 Kali Lipat Satu Saat Rasulullah Melihat Seorang Hamba Melihat Seorang Manusia Seorang Malaikat Yang Punyai Buku Begitu Banyak Mencatat Setiap Tetesan Air Budan Yang Jatuh Setiap Tetes Air Budan Dicatat Yang Dicatat Berapa Tetes Yang Di Warga Halim Semuanya Dicatat Seluruh Tetesan Air Budan Yang Jatuh Dicatat Bahkan Bisa Hidup Milyalan Bahkan Bril Lunar Tidak Bisa Dihidup Oleh Angka Angka Tapi Rasul Pertanya Ya Jibril Itu Orang Begitu Hebat Setiap Tetesan Yang Jatuh Di Bumi Ini Adakah Ya Jibril Orang Itu Ada Yang Tidak Sang Menghitung Apa Ada Jibril Ada Ya Rasulullah Dia Tidak Dapat Bisa Menghitung Setiap Kehidupan Di Bunyain Air Air Budan Dia Dapat Hitung Tetapi Ada Yang Dia Bisa Tidak Hitung Yang Tidak Tidak Dapat 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 Rahmat Allah Yang Datang Kepada Orang Tersebut Dengan Berjolong Sekali Sekuluh Kali Malekat Itu Tidak Dapat 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 Berapa Juta Berapa Milian Rahmat Allah Yang Tidak Kepada Beliau Siapakah Orang Yang Banyak Menyebut Nabi Muhammad Orang Kita Orang Indonesia Setiap Acara Apapun Belum Lagi Acara Yang Peringatan Mau Acara Akeka Acara Jukura Acara Apapun Selalu Disebut Napa Bapak Indah Kita Rasulullah Sallam Berbahagialah Karena Kita Adalah Semoga Menjadi Bagian Yang Dihidupan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Rasulullah Pernah Menangis Terseduh Dihadapan Para Sahabat Menangis Begitu Bercucuran Air Mata Aku Rindu Wahai Sahabat Aku Kangen Wahai Sahabat Bercucuran Ya Rasulullah Kangen Dengan Siapa Kami Kami Adalah Sahabat Kau Kami Kami Ini Adalah Sahabat Sahabat Yang Setiap Hari Berhenti Dengan Kau Dengan Siapa Kau Yang Bagi Dan Kangen Tidak Aku Kangen Kepada Mereka Mereka Yang Jauh Dari Masa Jauh Mereka Belum Bertemu Dengan Ku Dia Pernah Tidak Sejaman Dengan Ku Dan Mereka Tidak Pernah Bertemu Dengan Ku Tetapi Mereka Banyak Menurut Nam Aku Aku Kangen Wahai Sahabat Kau Kau Saudara Saudaraku Wahai Sahabat Sahabat Mereka Selalu Menyebut Namaku Setiap Hari Bahkan Setiap Kejadian Setiap Kegiatan Namaku Disebut Aku Rindu Wahai Para Sahabat Berbahagialah Kita Di Indonesia Ini Wahai Para Muslimin Dan Para Pelajar Berbahagialah Bagi Mereka Yang Menyebut Nama Rasulullah Dimanakun Berada Sebab Satu-satunya Manusia Yang Dapat Menemukan Loh Kita Adalah Syafaat Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Oleh Karena Solawat Menjadi Wajib Di Setiap Solat Kita Kalau Solat Kita Membah Solawat Maka Solat Kita Bakal Adanya Doa Kita Tanpa Ada Solawat Maka Doa Kita Berada Di Atas Tidak Sampai Kepada Allah S.W.T Wa Haraf Allah Wala Wujud Quran Wajih Wala Fakli Wa Iyakum Mimafi Minal Ayyakum Wajib Zidri Hakim Wattak Wabal Mindir Wabal Mindir Wabal Wabal Inna Ruh Burul Rahim Alhamdulillah 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 Alhamdulillah